Pemirsa seiring perpindahan Ibu Kota Negara ke Provinsi Kalimantan Timur, pemerintah akhirnya membuka ribuan posisi CPNS dan P3K untuk penempatan di Ibu Kota Nusantara IKN pada Juni 2024 mendatang. Merangkap peluang tersebut, Penjabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik meminta agar putra-putri asli Benua Etam mendapatkan kuota khusus pada penerimaan CPNS 2024 untuk menghabdi di IKN. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan Rekan Rita Laufendia, wartawan Tribun Kaltim untuk Anda. Rekan Rita, silakan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Yustina dan selamat siang Tribuners, dimanapun Anda berada. Ya benar, Penjabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik berharap agar putra-putri asli Kalimantan Timur juga mendapatkan kuota khusus pada formasi CPNS dan P3K 2024 untuk penempatan di Ipukota Nusantara. Permintaan itu disampaikan Akmal Malik secara langsung kepada Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Informasi baiknya Tribuners dan Yustina, berita permintaan itu disetujui oleh Kemenpan RB. Hanya saja sampai saat ini jumlah kuota yang disepakati belum diketahui sebab kebijakan formasi dan kuota langsung dari pusat. Akmal Malik mengatakan, tujuan dimintanya hak istimewa tersebut sebab menurutnya sebagai tuan rumah memang sudah seharusnya putra-putri asli Kalimantan Timur mendapatkan bagian dalam membangun Ipukota Nusantara. Sebagaimana diketahui Yustina dan Tribuners, dalam keterangan tertutup resmi Kemenpan RB pada awal Mei 2024 lalu bahwa pemerintah membuka ribuan posisi CPNS dan PPK untuk penempatan di IKN. Kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam membangun IKN itu akan dibuka pada Juni 2024 dengan total 71.643 formasi yang terdiri dari 14.114 CPNS dan 57.529 PPK. Demikian Yustina dan Tribuners. Terima kasih Rekan Rita, wartawan Tribun Kaltimata selaporan dari Anda selamat bertugas kembali.